Bagian 12, Darah Dokter Arya Anita dan Arya berusaha menenangkan niah yang begitu terguncang. Mungkin itulah puncak pelampiasan kesedihannya. Ia menangis sambil berteriak-teriak tanpa duli, ia masih di kantor polisi disaksikan oleh orang-orang seisi kantor. Nia seakan ingin menumpahkan segala bebannya hari itu. Anita dan Arya bertambah panik, menyaksikan tingkah niah seperti orang gila. Ia mengacak-ngacak rambutnya, memukul-mukul dadanya, dan bersimpuh di lantai. Terpaksa, Dokter Arya membopongnya menuju mobil. Walaupun harus merasakan pukulan dan cakaran niah, Dokter Arya tetap memaksanya masuk ke dalam mobil. Sesampainya di rumah, Arya kembali menggendongnya masuk ke dalam kamar Anita. Namun kondisinya saat ini agak tenang. Kemungkinan karena tenaganya telah habis, karena terus berteriak-teriak sepanjang jalan. Anita segera menyelimuti tubuh niah yang menggigil. Suhu tubuhnya sangat tinggi, sepertinya ia demam. Anita menatap wajah sahabatnya yang terlelap setelah minum obat demam. Anita berharap setelah niah terbangun ia bisa agak tenang. Anita terus melantunkan ayat-ayat Al-Quran, berharap dengan begitu niah memperoleh ketenangan batin. Cukup lama niah tertidur. Sepertinya ia sangat lelah. Menjelang sore, niah masih setia di peraduan. Rasa sakit yang menderanya membuatnya begitu putus asa. Entah apa yang ia rasakan sekarang. Jiwanya hampa tanpa harapan. Mungkin perasaan inilah yang cocok dengan pepatah. Hidup enggan, mati tak mau. Bisik hati niah. Dipandanginya seisi kamar mewah milik Anita. Betapa beruntungnya Anita. Hidup serba berkecukupan. Punya kakak yang sayang padanya. Dan hidupnya tanpa cobaan yang berarti. Niah terus berbicara dalam hati. Kembali ia mengenang masa lalunya. Saat masih bersama dengan mama dan papanya. Semua inginnya terkabulkan. Mama papanya begitu sayang padanya. Namun karena satu kesalahan yang melenakan membuat hidupnya benar-benar hancur. Air matanya kembali meleleh. Membasahi pipinya yang sekarang tampak lebih tirus dan pucat. Cobaan demi cobaan datang silih berganti. Ada rasa sesal yang terampat dalam memenuhi rongga dadanya. Penyesalan karena telah begitu mudahnya menyerahkan sesuatu yang tak seharusnya ia berikan sebelum waktunya. Ia tak menyangka bahwa kesenangan sementara yang ia rasakan telah membawanya pada kehancuran. Astagfirullahaladzim. Ia membisikkan kalimat itu dengan dada sesak. Seakan tak pantas baginya untuk memohon ampun pada Tuhan setelah semua yang terjadi padanya. Ia merasa begitu kotor dan menjijikan. Apalagi saat mengingat semua yang telah ia lakukan di bawah pengawasan ninis. Mungkin lebih baik jika ia melakukan hal yang sama dengan Rini. Bunuh diri. Bisiknya. Pikiran buruk itu tiba-tiba terlintas di kepalanya. Ia mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan. Kalau-kalau ada alat yang bisa membuatnya mati dengan cepat. Ia benar-benar telah dirasuki pikiran buruk. Untuk apa ia hidup jika selamanya akan menanggung malu. Mau pulang ke rumah orang tuanya takut jika mama papanya tidak mau menerimanya. Rasa putus asa dan perasaan hina membuatnya kacau. Tangannya sibuk membuka laci-laci di meja hias Anita. Pandangannya terhenti pada gunting yang tergeletak di dalam laci. Guntingnya cukup besar jika dipakai menusuk dada hingga jantung pikirnya. Tanpa pikir panjang Nia mengangkat gunting itu ke udara bersiap untuk menghujamkannya ke dadanya. Bersamaan dengan itu Anita dan Arya masuk ke dalam kamar hendak memeriksa keadaan Nia. Nia! Jangan! Teriak kakak beradik itu bersamaan. Nia terkejut mendengar teriakan dua kakak beradik itu. Dengan cepat ia melanjutkan niatnya mengakhiri hidupnya. Melihat itu Arya melompat ke arah Nia dan berusaha merebut gunting yang dipegangi Nia. Mereka bergumul di lantai memerabutkan gunting itu tapi tanpa sengaja Nia mengayunkan gunting itu ke arah Arya dan tepat mengenai bahunya. Darah segar mengucur menembus ke meja biru yang dikenakan dokter Arya. Anita terperangah menyaksikan kejadian yang menimpa kakaknya. Ia berteriak histeris. Sementara Nia panik karena tak menyangka gunting itu akan mengenai bahu dokter Arya. Allahu akbar. Dokter Arya memegangi pundaknya meringis menahan sakit. Ia berhasil merampas gunting yang dipegang Nia. Sementara Anita segera mendekati kakaknya yang terluka dengan kaki dan tangan gemetar. Nia hanya bisa menangis menyaksikan itu apalagi ini pikirnya. Tanpa diminta Nia membantu mengangkat tubuh dokter Arya yang bersimpu di lantai kesakitan. Ia menutup darah yang mengalir dengan tangannya dan memapah dokter Arya duduk di kursi meja hias. Ya Tuhan apa yang telah aku lakukan? Bisik Nia Maafkan aku kak aku benar-benar tak sengaja. Sementara tangannya sibuk mencari kotak P3K Nia tak henti-hentinya memohon maaf pada dokter Arya dan Anita. Dokter Arya tersenyum sambil meringis menahan sakit. Dokter ganteng itu tak ingin Nia bertambah depresi karena peristiwa ini. Cukup sudah kepahitan yang harus ditanggung wanita malang itu. Ia bersyukur untung lukanya tidak terlalu parah jadi tak perlu mendapat jahitan. Nia sendiri yang membalut luka dokter Arya sementara Anita hanya berdiri mematung. Ia ternyata menderita hemofobia yaitu ketakutan ekstrim saat melihat darah atau menjalani prosedur medis tertentu yang melibatkan darah sehingga ia tak mampu berbuat apa-apa melihat kakaknya terluka. bersambung selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.